selamat pagi menjelang siang bersama saya suhu neng siu dengan teman-teman sekalian yang selalu ingin berbuat kebaikan bersama-sama dan mendengarkan cerita-cerita pengalaman spiritual maupun pengalaman pribadi dan sharing bersama-sama dengan saya suh neng siu dan sebentar lagi saya akan mengundang satu biksuni dari taiwan yang bernama shi tian yu jadi semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan nanti terakhir kita akan mengundang saudara saya beliau adalah suster lama di Santa Carolus dan memenuhi pengalaman banyak di bidang spiritual maupun di dalam kehidupan nah untuk itu kita bisa berbincang-bincang disini dengan santai dan masing-masing bisa menyerahkan hatinya untuk membentuk sebuah cinta yang bisa dirasakan oleh semua orang getaran vibrasi kebaikan akan membawa kemanfaat bagi semua yang mendengarkannya nah bagaimana tentang pengalaman perjuangan dan perjalanan seseorang tidak pernah ada yang tahu dari seorang yang tadinya masih galau dari tadinya masih tidak tahu bagaimana cara menghadapi trik kehidupan masih dianggap sebagai anak-anak masih dianggap belum dewasa kemudian dalam perjalanannya dia menemukan satu pedoman atau bimbingan atau sesuatu ajaran yang membuat kalbunya atau jiwanya bertambah menjadi kuat bertambah menjadi besar dan bertambah menjadi dewasa kedewasaan ini tentunya seiring dengan kedewasaan cara berpikir cara pandan dan bagaimana kita mengatasi semua persoalan yang hidup yang datang dalam hidup kita nah inilah yang perlu kita belajari dari semua orang karena bagi saya semua orang adalah guru yang terbaik kadang-kadang masalah kita tidak bisa terselesaikan tapi begitu mendengar cerita orang lain eh yang punya cerita yang sama mungkin dengan kita dan ternyata jawabannya ada di situ dan ada juga yang lucu ya bahwa kadang-kadang teman kita lagi kesulitan nih lalu minta pandangan minta pendapat lalu kemudian dia bertanya kepada kita eh jawaban kita bisa bijaksana banget padahal kita sendiri mungkin ngalamin hal yang sama nggak kepikiran tuh jawaban itu nah disaat kita menjawab persoalan orang lain eh tanpa disadari persoalan kita juga terjawab itulah miracle of mind kekuatan dari pikiran kita tidak pernah main-main kekuatan pikiran itu bisa keluar dari alam bawah sadar kita dari gudang memori kita bahwa sesuatu yang positif dalam diri kita akan keluar ketika kita mau membantu dan menolong orang lain karena menolong dan membantu orang lain berarti kita sudah menolong dan membantu diri kita sendiri ya tetap tersenyum dan selalu bersama dengan saya disini dan kemudian ya kita undang suhu Tienyo ya bisa sharing nanti kalau sempat di yang sesion dua atau sesion tiga ya ini kita undang suhu dulu dari Taiwan hai ni hao ya cing wei ni se na i wei udah ngomong bahasa Indonesia aja ya ya perkenalkan diri dulu suhu oh ya begitu ya ya silahkan mengenalkan diri suhu nama saya Tienyo biasanya kalau di Indonesia dipanggil suhu sindi gitu oh jangan pakai nama sindi lah terlalu banyak boneka namanya sindi ya kalau pasaran katanya ya namanya ya suhu langit aja oh sindi cloud langit memberkati iya sindi cloud iya silahkan iya suhu gini nih sebentar sebentar saya akan sharing ya perjalanan saya dari sebelum suja sampai suja jadi gini sebenarnya saya dari kecil kata mama saya saya udah dari kecil ya baru bisa belajar jalan saya udah diajak ke Vihara jadi liamking bareng gitu kan gitu terus dia itu baru jalan tuh baru bisa jalan terus diajak liamking tapi disana kan namanya anak kecil kan pasti mama liamking terus sayangnya bobo di samping atau gimana atau main-main gitu kan terus dia itu kalau ada acara apa-apa saya juga dibawa ke Vihara kenapa mama kan aktifnya di Vihara gitu terus dia itu diselat panjang ya iya diselat panjang terus setelah mama ada satu hari panjang banget selatnya ya lanjut setelah itu ada satu hari saya ngomong sama mama saya liat suhu kan ada acara ulam bana atau apa gitu kan setelah itu ada suhunya datang dong terus mama saya bilang ada satu hari saya bilang ke mama saya pengen jadi seperti itu saya bilang gitu ke mama wah iya umur berapa itu mama gak ngomong kecil waktu kecil saya liat suhu kan jangan-jangan kamu manusia ajaib nih lahir di dunia bayi ajaib pantas hilang ingatan iya udah gitu cita-citanya terus dia itu kan waktu jam SD bukannya kita sering apa namanya ada yang bimber itu ya yang cantik-cantik terus dia itu kan sama temen tukar isi biodata biodata gitu kan terus jatuh jatuh dari situ ya ada yang harus ingat kan tapi gak tau ya jamannya suhu waktu itu saya tuh isinya cita-cita orang-orang ingin menjadi anak yang berguna ingin menjadi pilot ingin menjadi guru loh kalau saya ingin menjadi suhu gitu kan beda sampai temen saya bilang aduh apa ini kamu gitu sampai terus jadi kan dita sama guru gitu kan aduh kenapa ini Cindy kok mau jadi cita-citanya mamanya stress langsung aduh gue ngidam apa ini tapi mamanya mendukung orang tua saya mendukung anak-anak mendukung luar biasa luar biasa luar biasa gitu sampai ya udah dewasa kan sering-sering ke piara juga terus latihan fadzi terus gabung apa namanya kalau ada fahoy atau apa pasti sering ikut gitu bantu sekarang deh gitu gitu baru memang perjalanannya dari kecil nih anak memang gak sembarangan sih ya orang-orang di masa SMP atau SMA senengi jalan-jalan mungkin clubbing atau pergi pergi ke tempat ya yang seru-seru tapi dia malah perginya ke wihara ya jadi ini membuktikan bahwa alam bahwa sadar itu tidak pernah salah ketika seseorang punya tekad atau punya janji dalam kehidupan lampau ini bukan hanya sebagai biksu ya kadang-kadang sebagai pemuka agama juga jalan di track spiritual itu gak pernah bisa melenceng kalau melenceng paling sedikit belok lagi biasanya orang yang sudah bertekad atau memenuhi janji untuk berjalan di track spiritual apapun itu kalau Anda lahir misalnya di komunitas yang tertentu pasti akan jadi kepalanya di sana atau akan jadi pemuka agama di sana ini adalah track track perjalanan seseorang ada banyak banget orang yang bolong-bolong trackingnya bolong-bolong jadi kadang-kadang dia ikutin spiritual lalu dia lost atau turun atau naik nah gak selamanya di track ini nah kalau yang tracknya kayak gitu dalam setiap kehidupan belum tentu dia bisa kembali menjadi pemimpin atau pemuka agama karena menjadi pemuka agama itu tidak mudah jadi karena kita ini harus punya hati yang besar dan paramita yang besar nah apalagi kalau kamu dari kecil jadi kalau saya dulu cuma terpesona itu baca cerita-cerita atau para master di jaman dulu itu memang dari kandungannya aja udah ada yang lihat para master sebelumnya bilang ini dalam kandungan ini nanti akan jadi muridku gitu ya saya juga dulu ngeliatnya udah telat ini orang bisa jadi muridku eh taunya jadi murid orang eh dia lupa ingatan pula yaudah wah diblokir pula aku tidak apa-apa ya jadi memang ini adalah yin-yen iya bener rusuh yin rusuh yin kan saling bergabung iya karena kamu punya ikatan jodoh iya bener saya dulu pernah ngomong katanya kan kalau sucia 10 gitu iya nah vote for the one iya jadi anggota sangga itu tidak mudah iya mau pegang patah patah apa bol dan jubah bol ya patah itu tuh gak mudah karena kenapa supangkong yang itu kayak apa ya supangkong ya 10 penjuru daripada dana dana dari 10 penjuru gak apa-apa ada translator iya bagus-bagus makasih tuh iya dana dari 10 penjuru masuk ke dalam bol kita terus dia itu gimana kita mau membayar semua budi-budi orang yang berdana sama kita jadi dengan kita benar-benar berlatih terus dia itu faisang ke mereka terus supaya apa namanya kehidupan terus apa masyarakatnya terus turun di sekitar kita itu bisa damai terang-terang bebas dari berita gitu ya ini yang dimaksud dengan perbedaan antara umat awam sama kita yang masuk dalam monastik yang monastik ini menerima dana atau persembahan dari semuanya lalu apa yang harus kita berikan kontribusi kita sebagai anggota sangga kepada yang lainnya yaitu dengan melakukan pelimpahan jasa mendoakan dan melakukan damadesana terceramah yang bisa mengubah hidup mereka terus pengalaman apa nih selama dari sebelumnya dari si sindi itu ya sindi boneka itu ya kemudian menjadi biksu nih ya perjalanan perubahan itu apa yang paling berkesan berkesan kalau mau dibilang kalau dibilang kalau dibilang itu mungkin kalau mau bisa dilihat itu mungkin perilaku lah ya terus dia itu kesing kesing apa ya kesing sifat karakter ya sifat sama karakter terus dia itu cara pemikiran atau apa gitu karena kan kalau mau dilihat dari umat awam sampai ke monastik itu kan pastikan butuh latihan terus dia itu butuh melatih setiap hari kita dilatih kesabaran kita tata ucapan kita sampai bahkan sampai jalan pun dilatih gitu berjalan pun bayangkan jalan kita saja dilatih jadi kita dilatih jalan seperti angin iya sing rupong duduk seperti bel berdiri seperti pohon ya tidur seperti panah busuk iya jadi iya busuk kan jadi kita terlatih disitu dengan keadaan yang penuh dengan kesadaran gitu loh jadi kan merasa gimana ya dulu kalau apa namanya ketemu satu masalah gitu ya terus dia itu pikirnya kenapa masalahnya gini 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 jadi selain kita salahkan itu kepada orang lain bukan kita melihat orang lain sebenarnya adanya satu masalah itu karena adanya kita pemikiran kita sendiri gimana gimana kita sering menyalahkan oh karena dia gimana karena dia gimana karena dia gimana karena kita tidak pernah melihat diri kita sendiri apakah kita begini yang menjadatkan orang lain begini gitu loh sebenarnya gitu jadi disana kita nah ya diadakan gitu betul apa tau dulu ya jadi ini juga kepada orang tua-orang tua ya para parent dimana-mana ya kadang-kadang ini kesalahan mendidik anak misalnya anaknya jatuh lalu kemudian yang dipukul itu bukan atau yang dikasih saran hasil hati itu bukan anaknya oh kamu kurang hati-hati besok kamu hati-hati tapi dipukul mejanya atau dipukul kursinya atau batunya ditendang ini nih gara-gara meja natal gitu dipukul itu artinya anak ini dari kecil dia selalu mengatakan oh saya berbuat salah tetapi selalu bukan saya yang salah selalu pasti ada yang lain yang disalahkan nah kondisi luar yang membuat saya jadi jatuh atau saya jadi gimana bagaimana gitu nah jadi bagi orang tua kita harus ingat mendidik anak itu kalau anak salah tunjukkan kesalahan ya gak perlu diomelin juga sih tapi tunjukkan nih kamu salahnya disini-sini-sini gitu nanti ya jangan sampai jatuh lagi gitu jangan sampai menyalahkan jangklingkungan iya lanjut bagaimana suhu terus dari itu dari sisi ucapan juga ya disini juga terlatih cara kita berucap gitu jadi kalau kita kan biasanya kalau apa kepikir apa langsung keluar gitu tanpa kita sadar kita tuh menyakiti orang lain gitu tapi sebenarnya dalam arti kita sebenarnya gak ada maksud untuk menyakiti orang lain tapi dengan tidak sadar orang lain tuh tersinggung gitu loh jadi misalnya disini saya dulu tuh terlatih gitu oh kamu bucatannya harus gini-gini dulu terus dipikirin dulu karena kenapa masing-masing orang punya pemikirannya sendiri gitu loh mindsetnya beda misalnya kita mau kerjain suatu masalah gini nih jadi suhu pemikiran suhu sama pemikiran saya pasti berbeda gitu loh jadi kadang kita bilang oh aku mah gini maunya gini-gini terus kalau dari suhu oh enggak lah aku maunya gini-gini jadi kan gak bentrokan gitu jadi kita gak matching namanya kothong kothong itu kita harus ada paurong aduh apa lagi paurong itu paurong itu toleransi saling mengerti dan memahami saling mendengar terus dia itu karena kenapa menyelesaikan satu masalah itu memang masing-masing orang punya pemikirannya sendiri gitu loh seperti kita melihat angka 9 kalau dia dari sisi saya itu 9 tapi kalau dia dari si Yusuf 6 saya ngomongnya 9 tapi ngomongnya enggak dong saya 9 juga dibalik dulu baru dia jadi 6 atau ini bagaimana tapi kalau dilihat dari sisi benar di sana di sini saya lihatnya 9 saya lihatnya 6 enggak tetap 9 terbalik 9 kalau dibalik jadi 6 kalah ya memang kalah ya lanjut karena sebenarnya tidak ada yang salah semua masalah masing-masing pemikiran orang itu tidak ada yang salah cuman pola pemikiran pandangannya sudut pandang mereka itu selalu berbeda-beda jadi kita harus saling apa namanya yang kayak tadi lapau rong sing harus ada lapau rong sing jadi kerjasama yang penting suatu masalah ini selesai dan kalau dimarahi kita juga jangan bersedih karena kenapa yang dimarahi bukan diri kita sendiri tidak ada orang yang bisa kita guru saya sering ngomong begitu sama kita tidak ada orang yang bisa ngomong kalian karena kenapa yang dimarahi yang disalahin itu adalah masalah bukan diri kalian sendiri masalah selesai sudah selesai bukan kalian yang dimarahi tapi masalah itu yang dimarahi yang dimarahi yang dimarahi itu masalah itu bukan kalian yang diomongin itu oh gitu oh ya untuk buat yang lain nih mesti tahu juga ya kadang-kadang kan kita hidup di wihara atau biara yang besar monastik ya ini ada satu peraturan anggota sangga yang terdapat banyak sekali ratusan atau bahkan ribuan ya disini ada satu peraturan apabila saya misalnya saya sama Tienyo nih sama suru Tienyo ini punya berantem nih kita berantem ada sedikit keributan nah saya sama Tienyo ribut nih iya dan orang-orang tahu nah biasanya kita berdua akan dipanggil dan kemudian dipanggil duduk di hal besar ruang makan disitu anda harus ngomong saya minta maaf kepada semuanya bahwa saya telah berbuat kesalahan dan nanti kita mengakui kesalahan kita berdua di hadapan orang banyak dan biasanya itu cukup memalukan kalau mereka harga dirinya sangat kuat sekali dan egonya sangat kencang tetapi bagi kita ini ini adalah latihan untuk belajar ketika kita mengakui kesalahan di hadapan banyak orang dan kemudian nanti kepala wihara akan mengatakan sejak hari ini mereka telah mengatakan hal yang sebenarnya dan mulai detik ini jangan ada lagi membahas soal kita berdua itu urusan kita berantem itu gak boleh dibahas lagi ini adalah sesuatu yang positif banget ya yang mungkin kalau diterapkan ini di rumah atau di tengah keluarga kita supaya orang tua bisa melihat anak yang berantem lalu kemudian mendamaikan kalian mengakui kesalahan lalu sejak hari ini jangan ada lagi yang ungkit-ungkit masalah itu berarti selesai jangan ada dendam diantara kita nah ini adalah cara penyelesaikan masalah yang bagus dan mungkin di perusahaan juga bisa demikian karena banyak banget persoalan yang muncul di perusahaan adalah kiri hati sirik antara sesama member atau sesama anak buah atau saling sikut-sikutan nah kalau anda sebagai leader mengetahui hal ini panggil dua-duanya silahkan mereka mengakui apa yang terjadi dan kemudian katakan mulai hari ini jangan diantara kalian menyimpan masalah berdua dan yang lainnya jangan membicarakan lagi tapi ya namanya orang Indo kadang-kadang kepo ya bukan Indo aja sih sebetulnya semakin digituin semakin bisik-bisik emang apa sih gitu semakin besar bukan rahasia lagi jadi kadang-kadang jadi ini adalah trik positif untuk mengatasi kesalahan sudah diakui sudah jangan dibahas lagi sehingga kita tidak ada lagi dendam yang tersimpan atau beban ganjelan karena kalau beban ini terus bersemayam dia bisa jadi kanker loh nah hati-hati ya mereka dimarahin senyum aja terus habis itu marahin orang balik lah jangan dong bukan-bukan jangan-jangan makanya dibilang bukan ya oke karena biasanya begitu habis diomel ini kan ada cerita kan begini jadi suatu saat suami istri ini ribut nah istrinya marahin suaminya bangun-bangun kan karena suaminya males-malesan kerja akhirnya suaminya kesel banget terus kemudian suaminya keluar kan keluar rumah begitu suaminya keluar rumah ada anjing yang biasa rangkur-rangkur gitu lah kan anjingnya menyambut suaminya terus suaminya lagi kesel sama istrinya ditendang itu anjingnya kan nah begitu ditendang anjingnya suaminya terus kemudian kerja dan ketika kerja anaknya anaknya yang tadi bareng sama suaminya sekolah kemudian pulang sekolah pulang sekolah karena anjingnya itu tadinya kesel bondok dia emosi kan dan di mobil juga anaknya diomelin juga sama papanya kamu ini sih terlambat kita mau sekolah lambat-lambat nah anaknya pulang juga kesel begitu lihat anjing anjingnya juga ngeliat yang pulang pokoknya yang pulang duluan akan saya gigit akhirnya anjing itu gigit anaknya jadi inilah efek akibat marah di pagi hari ya jadi kesel-kesel-kesel itu ya seperti lingkaran dia muter balik-balik balik-balik nah kebaliknya kalau ada cinta yang dimulai di pagi hari kasih sayang misalnya memberikan semangat kepada orang yang mau bekerja atau orang yang memberikan cinta dengan tulus kepada keluarga itu itu anak pergi sekolah jadi happy dia tenang wah dengerin guru juga fokus dan kemudian suami juga kerjanya lebih bagus dibanding dia diomelin pagi-pagi gitu iya betul oke sehutin yo ada lagi yang bisa disampaikan semangat lah untuk semuanya terus orang positif tapi Taiwan dia bergeraknya cepat satu kena jadi satu kita semua seluruh Taiwan langsung pada pakai masker pakai masker balik lagi sebenarnya kan kemarin udah lepas masker semuanya gitu jadi mereka tetap apa namanya tetap lagi jaga dan kita di Indonesia ini gak ada kepastian nanti udah mundur udah datang lagi silih berganti gitu terus iya jadi karena ya si corona itu si covid itu luar biasa memang covid ini dia mencintai manusia dengan apa adanya dia tau-tau kena tau-tau datang tapi sebenarnya dengar adanya covid kita bisa yang biasanya gak pernah saling kumpul sama keluarga jadi bisa kumpul sama keluarga yang biasanya berpisah jadi satu gitu loh jadi kita ini akan gimana ya ambil sisi positifnya aja gitu kita bisa belajar dari satu musibah yang ada gitu gara-gara covid juga bisa ngundang Taiwan langsung kalau gak ada covid kayaknya gak mungkin begini ya lu gua-gua lu disana gua disini gitu kan dengan adanya begini kita jadi dekat jadi saling menyatu bisa saling berbagi dan saling menguatkan itu intinya saling menguatkan itu mukanya ya udah lupa tuh aduh baiklah terima kasih Srutian Yoh nanti kapan-kapan diundang balik lagi untuk sharing cerita yang lebih seru lagi ya semangat dan semoga yang satu perlu diingat itu perlu diingat adalah ketika kita bayi dia begitu polos dan dia begitu bisa dengan murni mengulang kembali sedikit memori oh ini adalah tempat saya oh ini adalah yang saya suka oh ini adalah tujuan hidup saya berarti kamu bukan orang biasa karena semua orang gak ada yang kayak kamu jadi ketika kita menyadari oh saya luar biasa itu yang memotivasi saya ketika motivasi kita ketika kita ketemu halangan ketemu masalah kebentuk atau ada panel ingat tujuan awal uang cu-sin jangan lupa pikiran awal kenapa kita menjadi anggota sangga karena kalau enggak kita gagal dengan emosi kita gagal dengan ya tadi kita ketidak sabaran kita terus kayak ya ah udah lepas juga aja dan kalau kita sih masih bisa tujuh kali kalau enggak tahu malu ya masih bisa tujuh kali kalau cewek hanya bisa satu kali iyalah tujuh kali udah lepas kan malu kadang-kadang iya iya benar tapi sebenarnya uang sisi ini juga bisa digunakan ke umat-umat dan teman-teman semuanya ya gitu seperti kita akan berusaha kayak mau menjadi orang sukses nih jadi orang sukses itu gak gampang jadi semua sukses itu pasti ada gagalnya dulu jadi kalau gagalnya dulu tuh kita sering ketemu gagal gagal dan gagal lagi jadi kita gak akan jangan mudah menyerah gitu loh ingat puang susin tekad saya yang pertama nyanyi dong jangan menyerah jangan menyerah puang susin cayo cisi cayo ya terima kasih dari Taiwan suhu kita ya yang masih sangat muda sekali dan dia berjuang untuk udah tua ya gak kelihatan gak kelihatan lah tuan saya eh awetan saya kayaknya ya masih muda iya oh iya saya mau lihat cipanya dong cipa cipa ada ah tuh betul gak salah saya aja kecil kamu tuh gede banget semuanya wajar lah ada yang konsen oh iya untuk pemirsa di rumah ini kita kalau menjadi anggota sangga harus punya tiga tekad yang ditekatkan dan ada hiu kecil disini akan dibakar selama dibakar itu kita bertekad apa itu tiga tekadnya ya sekali lagi tolong suhu diunjukin biar kelihatan nah ini tiga ya tiga titik ini orang bilang oh saulin saulin oh di tangan juga ada ya itu pusat cipa bodhisatwa untuk umat orang bilang oh kalau saulin ada sembilan suhu ada dua belas ya tiga aja udah panas apalagi dua belas luar biasa ini tiga ini adalah ya ini adalah tiga tekad ya tiga tapi kalau yang ada yang kalian semua liat yang dua belas yang berapa itu sebenarnya tambahan sendiri gak ada artinya biasanya sering saya ditanyain suhu kalau tiga itu biasa yang paling tarik rendah ya terus dia itu yang dua belas itu paling tinggi ya sebenarnya bukan sebenarnya cuma tiga saja yang mau dua belas yang mau berapa itu semuanya cuma sama cuma dia mau tambahin sendiri gitu loh cuma saya kemarin suhu tambahin tapi saya enggak makasih saya mau tiga gitu aja jadi saya tambahinnya di tangan di tangan saya ada gitu loh 21 oh iya oke tiga artinya adalah yang pertama saya memotong segala bentuk kejahatan semua karma buruk ini harus dipotong yang kedua yang kedua yang ketiga bertekad untuk menolong semua makhluk jadi yang pertama untuk menjadi sulam biku harus memotong segala macam kejahatan yang kedua menambah semua kebaikan dan yang ketiga menolong semua makhluk tanpa kecuali hait 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 saya sekarang umurnya berapa kelihatannya 60 ha berapa 60 oh kemudahan suhu kemudahan iya iya abis disurut tebak kan iya saya sekarang suhu Tienyo ini umur 80 tapi kelihatannya kayak umur 20 ya karena dia ramah baik ya iya itu masih muda dia bilang jadi umur berapa suhu jadi biksu habis SMA ya kata umur sekitar umur 19 19 tahun jadi sama nera dulu ya sama nera dulu terus eh sorry-sorry tadi katanya gak ada cewek ah tuh kan langsung nih otak saya aduh kamu tuh cowok iya maaf maaf beliau adalah wanita ya wanita sama neri dan kemudian menjadi biksu nih iya aduh maaf maaf lupa habis tadi sebelum kita siaran dia bilang emang ada cewek suhu jadi saya merasa ngobrol sama cowok nih iya nah iya nah beliau umur 19 udah menjadi anggota sangga luar biasa ya nah terus kemudian jadi biksuni ya habis dari sama neri berapa lama jadi sama neri terus kemudian jadi biksu sama neri saya 2 tahun lebih 2 tahun lebih wah berarti sekarang udah 20 lebih ya iya berapa tahun lagi berapa tahun lagi ya pokoknya tebak aja ya udah dikasih tau tadi waktu jadi anggota sangganya itu 19 tahun nah makanya dikatakan dia selalu ceria terus selalu bagus bisa diikutin IG IG nya namanya adalah bahasa Mandarin nanti bisa Tienyo O S H I Tien Yo T H I A N langit Yo Pau Yo itu Yo ya nah jadi pelindung dari langit dia memang datang dari langit lahir di alam manusia begitu merangkak langsung bilang rumahku disini itu dia kajaipan anak bayi satu ini ya makanya gak usah heran kalau ada orang dari kecil udah bisa main pianis main piano begitu dia lihat piano dia langsung tahu ada orang yang bisa main gitar begitu lihat gitar dia bisa memainkan ada orang yang bisa meditasi begitu lihat siapapun yang meditasi dia bisa ikutin meditasi ada orang yang bisa menyanyi nah ini semua adalah dari apa yang pernah kita latih di masa-masa sebelumnya oke terima kasih suhu atas kandilannya hari ini sharing-charing amitokho semoga berbahagia ya semoga berbahagia terima kasih suhu Tienyo ini adalah satu sosok biksuni yang humble dan luar biasa dan selanjutnya masih ada kesempatan 30 menit ke depan ya kita bisa panggil dulu saudara saya nah beliau adalah seorang rohaniawan yang ber berbaju biasa karena namanya Citi Rohania ya ini dia my sister ya jadi luar biasa sisterku makin lama makin ngikutin saya montok banget kalau dulu dia waktu jadi suster aduh kurus dia cantik sekarang ngikutin hatinya selamat memakai amin 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 iya ini Citi saya yang baik banget dan ada peranan juga di dalam hidupku dia selalu menguatkanku dan yang paling yang paling sering bawa kita makanan kalau pulang sekolah ya iya kameranya diarahin dong kok mirip sama lukisan di belakang belakang lukisanmu ya oh iya aku juga mau itu hadiah hadiah pensiun cakep banget iya cakepkan lukisannya Cek cakep lukisannya depan rumah sakit itu oh di di Santa Karolus ya Santa Karolus enggak itu di Pantai Indah Kapol oh iya rumah sakit Pantai Indah Kapol ini adalah malaikat tidak bersayapnya kita di alam manusia yang banyak waktunya puluhan tahun ya kalau enggak salah ya melayani di rumah sakit ya ada 25 tahun dari tahun 8 lebih lah dari tahun 80 ya 25 tahunan lah 20 tahunan ya kalau jadi biksu udah maha tera itu ya benar luar biasa kalau jadi perawat udah perawat maha tera ya ya beliau bisa sharing dulu kenalin diri silahkan menggunakan diri dulu dong biar dikenal nih seluruh Indonesia dan Taiwan serta Jagat Raya aduh min saya titi aduh jangan ngomong titi dong lebih spesifik cicimu ademu semua titi semua oh suka bingung kalau titi titi yang mana suhu iya iya nih nih saudaraan sama suhu kadang-kadang aku kalau ini lupa suka ketemu langsung aja nama panggilannya Agus kalau lupa iya kalau sekarang kamu udah jadi suhu ya iya lucunya ya selama jadi suhu kita jarang ketemu ketemunya selalu di rumah sakit iya ya pertama kali di rumah sakit ya rumah sakit sampai berapa kali tiga kali rumah sakit lagi iya sehari-hari acara keluarga gak pernah ketemu pas ketemu kamu juga kaget wih gila ini badan udah langsung lebar banget iya betul betul iya padahal kan kamu dulu waktu kecil 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 terus gede terus gini terus rambutnya gak ada kan rambutnya tipis anak mami keumur selalu begitu waktu kecil kurus-kurus tipis-tipis begitu gede udah SMA ya mulai gemuk ya SMP pulang SMP nah makanya pas ketemu lagi kira-kira dulu cuma segini sekarang udah segini lebih iya dulu ya ciciku ini yang ajak kita kebaktian ke Santa Maria kalau Natalan karena kita paling seneng banget kalau Natalan dapet kado Santa Claus terus dia bilang tuh liat-liat bawah ranjang ada kado tuh ada kado ini mereka-mereka yang suka sibuk siapin pohon Natal dan segala macam ya ya terus pengalaman selama jadi perawat bagaimana kenangan yang paling indah paling indah ya senangnya sih karena dulu niatnya memang ingin membantu ya dari awal mau masuk perawatan karena lebih seneng bagaimana caranya bisa membantu orang banyak akhirnya masuklah ke situ kan dulu kuliah di sekolah perawatan ya sekolah dulu kan jadi sekolah perawatan oh iya perawatan di nah disitu memang disiplinnya selain memang kita ditempat sama itu agamanya juga bener-bener jadi kita yang gak pernah biasa bangun jam 5 pagi disitu harus bangun jam 5 dan ikut kebaktian ibadat nah itulah disitu bisa pagi dulu ya betul jadi sebelum jadi perawat kita batinnya harus kuat dulu dikuatkan harus seimbang harus seimbang di perawatan kan ilmu imannya bener-bener ditempat disitu jadi setiap di Karolus oh di Karolusnya ya ya waktu perawat kan di Karolusnya nah disitu juga bangun pagi terus kalau ada acara ibadat harus puasa juga harus ikut ya puasa itu sebulan sebulan puasa jadi kita ditembahnya puasa karena memang di kita juga tolik masa puasa jadi disitu bener-bener terus ada ada masa pantang juga nah pantang apa yang kita sukai nah itu tidak boleh kita lakukan misalnya kita suka makan daging kita gak boleh makan daging selama sebulan 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 boleh selama sebulan itu jajak nah itu kan bener-bener menempat diri ya selain itu juga kan setiap tahun harus ada retret retret itu kayak kamu lah kita disitu ajarin meditasi iya nah disitu lah awal-awal kita belajar meditasi pada saat tahun 80-an situ jadi ini saudara-saudara saya potong dulu ceritanya buat yang di rumah jadi anda harus lihat untuk terjun ke medan perang anda sendiri harus punya senjata anda sendiri harus punya tameng terutama tameng jiwa dan tameng hati jadi artinya jadi perawat bukan hanya cuma sekedar oh iya ada pasien nih lalu kemudian dirawat tidak tapi kita meletakkan diri kita ini sebagai orang yang menjadi tangan pemanjangnya daripada malaikat-malaikat pembantu Tuhan untuk menyembuhkan karena kalau berdoa saja Tuhan tidak akan begitu melihat dan mendengar oh ini derita tetapi dia menurunkan perwakilannya di dunia untuk merawat mereka yang sakit dan menjawab doa anda yaitu dengan perawat-perawat tadi malaikat-malaikat yang hidup di tengah kita tanpa ada mereka ya mungkin kita tidak bisa berobat dan kita tidak bisa dilayani dengan penuh hati maka pekerjaan yang paling mulia di dunia ini adalah perawat ya seperti Mada Teresa ya di tempat imannya pada saat kita terjun ke pasien disitu kan berbagai macam karakter macam karakter betul pasien sakit biasanya pasiennya benar-benar gak betul sangat labil sekali itu kan kita baru terapkan bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik bagaimana kita memberikan support untuk dia bukan hanya dia kadang-kadang keluarganya nah yang berperan sebenarnya sih kalau orang sakit itu penting tuh bagaimana dukungan dari keluarga keluarga kalau keluarganya tidak mendukung nah emosinya ya tercurah ke perawat-perawat gitu betul sangat labil ada yang gak dibesuk ada yang gak dibesuk gak ci selama sakit keluarganya gak mau besuk ada atau selalu ada ada juga ada ada waktu itu sampai kita bilang dia itu camatnya sakit selama dua tahun ada oma-oma ya oma-oma awalnya rajin dibesuk dari kelas satu akhirnya turun sampai ke kelas tiga karena karolus waktu itu masih ini rumah sakit sosial juga ya jadi itu disitu sampai kita bilang itu sepuhnya rumah sakit jadi dia semua hafal disitu yang namanya perawat-perawat rumah sakit kegiatan itu disitu dia juga sampai itu benar-benar sampai keluarganya tidak datang sama sekali itu jadi benar-benar tapi kenapa ya keluarganya bisa begitu ada aja ya ternyata di dunia ini ya maka kita harus buat itu kadang-kadang kalau ini kita ke ini juga ya ke panti-panti jompo coba disitu kamu bisa lihat ada yang orang istri ya waktu itu tidak taruh di panti jompo karena anaknya cuma satu tunggal tapi kemudian di sekolah di Amerika nikah sama di Amerika orang tuanya diajak disana gak betah karena dingin Indonesia perusahaannya sudah dijual semua dia di Indonesia gak punya apa-apa karena pindah ke sana akhirnya apa tinggal lah dia di panti jompo berdua suaminya udah di kursi roda istrinya ya jadi yang kadang-kadang bantu dia itu sebenarnya mirip sekali loh anak cuma satu-satunya tapi dia harus terdampak di panti jompo padahal sukses ya tapi menurut cici betul menurut cici mungkin disitu juga sebenarnya dia juga mendapatkan mendapatkan perhatian ada komunikasi diantara yang orang tanti jompo itu jadi disitu dia juga merasa kedamaian dibandingkan dia di mungkin di Amerika tinggal dengan anaknya walaupun bagaimana orang tua tetap berpikiran kepada anaknya dan selama dia disitu anaknya gak pernah jemuk dia hanya mengirimkan uang untuk bayar karena itu mirip sekali kita punya orang tua cuma sepasang enggak tapi gak pernah diperhatikan anak jadi kadang-kadang ini orang yang di panti jompo ini kelukasannya saya nyari uang nyari uang nyari uang nyari uang dengan sepenuhnya buat anak cuma satu tapi gak disangka hari tuanya mereka kesepian dan bahkan ketemu cucu aja karena hiburan buat kakek nenek kadang-kadang cucu ya hiburan ya hiburan buat dia ketemu cucu aja susah dan dia gak bisa lihat cucunya atau kadang-kadang uang aja tidak bisa memberikan maka di Taiwan sekarang karena anak cuma satu ada gerakan bahwa selama masih bekerja orang tua ini nabung buat nanti ada yang namanya Lauren Kung Yi itu adalah apartemen buat orang tua jadi teman-teman kita semua nih nanti nih selama kita kerja atau apa kita nabung di satu apartemen nih nanti kita ketemu lagi ya udah tua pensiun disitu semua ya jadi teman-teman ngumpul semua disitu ada pagi agama yang Kristen yang Kristen Katolik-Katolik yang Buddha ada Buddha disitu ada sauna ada dibikinin semua fasilitas jadi masa tua mereka tetap bersama teman-teman karena mereka bilang jangan pernah mengandalkan anak kita karena anak kita punya jalan hidupnya sendiri kalau kita cuma tinggal di rumah sendirian akhirnya ya kecewaan itu muncul dan kesepian tapi kalau kita kumpul sama teman-teman juga nih yang satu angkatan atau teman-teman lain kumpul sama satu apartemen nah itu mereka happy karena disana juga ada kelasnya ada kelas merangkai bunga ada kelas belajar sehingga orang tua itu punya harapan untuk hidup dan itu dikelola dengan berbagai agama yang agama Kristen Buddha dan Katolik ya jadi di Taiwan itu luar biasa jadi ada ada suhunya terus ada pendetanya ada suster ya jadi indah banget gitu satu apartemen ya mungkin di Indonesia someday kita punya karena Ciputra ada juga sih konsep kayak gitu vila-vila tapi ya belum pernah pergi iya terus Cip apa yang menguatkan Cici menguatkan selalu menguatkan dalam hidupmu kan kadang-kadang ini suami isi loh mereka suami isi ini perawat ya saya tahu banget dua-duanya adalah malekat-malekat yang luar biasa melayani dan sepenuh hidupnya dicurahkan kadang orang Tionghoa ini jarang loh yang mau berpikir saya mau jadi perawat betul ya jarang ya boleh dikatakan sedikit sekali kalau dokter banyak pada mau jadi dokter tapi kalau cita-cita mau jadi perawat jarang nah tapi mereka menaikannya salut ya dulu juga memang ditentang sekali ya pada saat Cici SMA langsung membelot mau ke ini mau ke perawat kan gak dikasih akhirnya lari ke pasturan ngomong sama Romo Romo saya mau masuk ke ini dibikinin surat sama Romo diterima udah diterima baru ngomong saya mau ke perawatan terus SMA nya bagaimana putus jadi memang kita ambil dulu memang rencana pengen jadi dokter tapi kan dokter kan hanya ketemu sepintas kita tidak bisa masuk benar-benar bagaimana kita menolong membantu orang dengan tanganmu sendiri ya dengan dua tangan itu ya betul-betul mandiin meluk gandeng nuntun dua tangan loh kalau dokter itu kadang-kadang pakai tetoskop doang betul enggak nyentuh enggak enggak nyentuh dari yang benar-benar kita perawat itu cuma hanya nyitim pasir jadi kita ngelap tempat tidurnya iya semua banti spray orang yang kalau ngatakan bantu orang buang air besar bagaimana kita bantu disitu benar kita bantu disitu karena pada saat dia lagi seterah kita dampingi kita harus ngopin dia benar-benar disitu nah terus yang ininya lagi bagaimana pada saat menghadapi sakratur maut disitu biasanya kita punya klik-klik sendiri atau tanda-tanda gimana bisa disampaikan ada waktu itu satu pasien dia udah lama di rumah sakit dia kan kebenaran kanker hati ya nah dia itu badannya besar satu tempat tidur dia kan gak boleh turun memang gak bisa turun juga waktu itu hari itu dia kepengen sekali dia turun ke nginjek tanah saya pengen hari ini pengen nginjek tanah terus kan sama gak dikasih nih sama teman-teman yang lain kan gak boleh dokter bilang kayak gini tapi Cici punya piling kayaknya sih ini hari terakhir dia gak mungkin dia biasanya punya satu permintaan keinginan di luar hal yang biasa dia ingini yaudah tapi nanti kakinya aja cuma nginjekin akhirnya nginjek ke lantai kan dikasih tanah udah setelah itu kemudian dia kebesokan malam ya dia meninggal oh luar biasa kan kita bagaimanapun kita sudah mengabulkan keinginan terakhir saya ingat banget dulu ada Elizabeth Kubleros dia adalah yang mempelajari NDA Near Death Experience jadi dia meneliti di dalam rumah sakit berbicara dan melihat kembali dengan pasien-pasien yang tadi mendekati satu maut itu dan semua itu betul keinginan terakhirnya itu pasti ada dan itu kalau terwujud muka dia ketika meninggal akan bercahaya banget dan bahagia banget mungkin Citi lebih sering ya melihat kayak begitu ya saat-saat orang yang meninggal dengan cerah ceria bercahaya dan ada yang gelap ada yang tenang ada yang tidak tenang juga ya semua ya tapi satu yang paling ini sama Citi ada orang Tuatman itu memang kan dari dia itu kan dekat banget dia udah lama dia pengen ketemu sama Citi udah lama gak pernah ketemu padahal dia sering masuk ke rumah sakit tapi kita gak pernah ketemu nah ketemunya itu yang pada saat tapi kamu masuk ke UGD pindah gak gak taunya dia udah ada di situ ketemunya juga di UGD gak disangka pas udah di UGD udah disitu masih cerita-cerita ini ya gimana ceritanya dia inget zaman waktu Citi masih sekolah dulu sama anaknya gitu dia sering dateng dia kan orang Tegal dateng dari Jawa bawa macam-macam pergi sama dia cerita-cerita udah disitu masih kita ketawa-ketawa ceria om seneng udah ketemu sama kamu udah pas mau masuk ke perawatan itu teman Cici bilang ti saudara lu yang masuk duluan apa papi gue dulu terus Cici bilang papimu aja deh dulu soalnya papimu udah dateng duluan tau gak itu jarak-jarak dari papinya dia naik ke perawatan ke ruang kawat sama papimu masuk ke perawatan itu kurang lebih 10 ke 15 menitan nah pas Cici nganterin papi kamu kamu ke kamar perawatan si si pokok nih callin suaminya itu ngeliat ke kamarnya dia dia lagi di begging tau gak lagi dibantu nafas terus dibilang dia nih kasih tau temenmu papinya lagi nah itu pas Cici ke sana tau itu udah udah gak ada nah itu anaknya cerita tapi tapi gue puas tapi gue dari dulu pengen ketemu sama elu gak pernah ketemu ini sekalinya ketemu sama elu dia udah pergi Cici yang syok berarti bawa bawa dong enggak aku itu keinginan terakhir bahwa dia pengen ketemu sama kamu pengen ngeliat kamu pengen nyapa kamu pengen ngobrol sama kamu nah udah gitu merinding nih luar biasa jadi di belakang soalnya waktu di UGD dalam waktu sekian menit ketawa-ketawa masih happy-happy masih cerita tentang masa lalu dulu eh pas ke atas itu tiba-tiba dia udah gak ada Cici yang syok tapi anaknya papinya happy tapi memang yang meninggalnya juga terus dia tenang kenapa terakhir mungkin ada kesan tersendiri tapi itulah yang namanya tugas kemuliaan itu karena pakai hati dan juga sentuhan kadang-kadang orang di dalam sakit itu dia membutuhkan orang yang terdekat dengan dia untuk bercerita untuk memeluk kadang-kadang untuk memberikan ini adalah healing ya yang paling luar biasa loh tangan kita dan getaran cinta kasih itu keluar dari tangan ini dan ketika pasien dipegang tangannya dia wah kangen kalau yang udah gak ada orang tuanya dia pasti kangen sama orang tuanya dan dia merasa perawat itu yang merawat dia adalah yang berharga banget di saat dia sakit dan yang akan dikena adalah justru yang seperti itu kenangan manis terindah makanya dia selalu cari terus dari saat maut terakhir diizinkanlah untuk bertemu dengan Cici semua sudah ada yang mengatur nanti Cici seru banget kita nanti cerita-cerita lagi ya nanti aku akan panggil sering karena ini adalah kehidupan dan ini adalah bagaimana seorang malekat yang tidak bersayap ini bisa memberikan sayap kepada orang yang tadinya galau tidak tenang saat mendekati akhir mautnya dan betul-betul jasanya sangat luar biasa dan kita bisa nanti juga Cici rekomendasiin teman-teman juga boleh atau suamimu nanti gantian atau kita wawancara iya pokoknya aku waktu di Taiwan sering banget baca cerita-cerita tentang nah ini suster namanya Tien Se Tien Se itu kan Tien Langit itu adalah malekat jadi malekat langit yang ada di bumi ini tugasnya memang mulia apalagi sekarang jaman covid banyak banget yang perawat yang kena duluan disaat mereka mau menyelamatkan yang lain tapi mereka jalan duluan tapi tentunya you rise me up dan dia tidak penakan kesepian dia selalu berada di sampingnya paling dekat ya jadi kalau orang selalu meninggal semoga kamu diterima di sampingnya tapi bagi saya pandangan saya orang-orang pahlawan orang-orang hebat bukan hanya di sampingnya tapi diterima di depannya selalu dilihat dan selalu dikenang karena di samping udah panuh Cik banyak banget Cik jadi orang-orang kayak Cik ini harus di depannya ya di depannya atau minimal di belakangnya kalau di belakang bisa memeluk ya ya terima kasih terima kasih sharingnya hari ini dan masih ada satu lagi kita dengarkan perjuangan beliau juga luar biasa thank you masih ada waktu 5 menit ya kita undang satu orang lagi ya dalam waktu 8 menit ya masih ada 8 menit kita bersama aduh ini luar biasa momen kesempatan yang paling indah di pagi hari ini kita sudah dengar seorang biksuni dari Taiwan ya yang dari lahir sudah menemukan jalan hidupnya mengatakan ini wihara saya rumah saya betul-betul dan satu lagi adalah malaikat kita yang ada di dunia yang selalu membagi hidupnya buat pasien-pasien dan ternyata pasien-pasien ini mengenal dan rasa dekat sekali dengan beliau karena bagi orang sakit tidak ada yang lebih dinginkan selain cinta kasih kasih sayang dan ketulusan kadang-kadang anak juga ngengok orang tua di rumah sakit kan ada jam besuk belum tentu selamanya dia berada di kamar rumah sakit jadi di jam besuk aja juga ada anak yang tidak atau anak yang tidak mau pegang tangan orang tuanya ada yang cuma ngobrol doang apa kabar ma cuma gini-gini lihat mamanya gini-gitu sentuhan itu sedikit sekali tapi kalau bisa di saat orang tua anda sakit rumah sakit tentu dia pegang dia rawat dia itulah kesempatannya dan Buddha pernah mengatakan siapa yang merawat orang sakit dia adalah yang merawat aku berarti artinya Buddha menempatkan dirinya bagi orang-orang yang sakit dan siapa yang mau merawatnya disana adalah sama seperti merawat Buddha ya demikian juga para perawat kita mereka setiap pagi harus kebaktian harus membentengi dirinya dengan suatu keimanan yang sangat kuat nah itu yang dilatih di sekolah perawatan Santa Carolus ya ini ini sepertinya hari ini baru dua ya ya si kikiti masih ada waktu mau mengisi silahkan diterima dirinya ya bagi teman-teman sekalian yang ada disini betul-betul hari ini udah luar biasa sentuhan-sentuhannya dari langit Tianyo langit melindungi dari malekatnya tadi kiki saya kiki titi rohania ya kalau saya singkat jadi titi rohani dia punya jiwa luar biasa merawat dan kerahannya itu saya sebenarnya mau nangis tapi masih kuat walaupun hati ini sedih ya karena tadi disemput juga dikatakan waktu papa dirawat jadi waktu memang papa disana juga ciki juga yang berjasa di rumah sakit pik itu ya yang nganteng-nganteng dan ngurusin nah papi juga disitu juga yang kemarin saya bilang dia ngomong sama umat-umat yang besuk baru bercerita tentang dia bangga memiliki anak seperti saya padahal saya gak pernah dengar selama papi hidup memuji saya terang-terangan jadi memang orang tua itu adalah selalu menyayangimu dengan caranya sendiri dan jangan pernah berperasangka buruk kepada orang tua walaupun orang tua yang galak maupun atau orang tua yang kelihatannya dia tidak bisa mengungkapkan cintanya tetapi percayalah banyak banget saya juga dengar dari para perawat orang tua itu di saat sama perawat ini padahal bisa bercerita banyak tentang anaknya dan mereka tidak pernah menjelek-jelekkan anaknya mereka selalu mengagungkan atau selalu berbangga dengan anak-anaknya tapi kadang-kadang pandangan anak kepada orang tua mungkin dari masa kecil mendapat perlakuan yang kurang bagaimana terhadap orang tuanya lalu kemudian juga perjalanan selanjutnya sehingga kita berpikir bahwa ada jarak antara anak dengan orang tua padahal sesungguhnya tidak demikian ada juga tadi disempat diceritakan tentang panti asuhan atau panti jompo terutama panti jompo panti asuhan kan dia kehilangan orang tua tapi mereka masih punya teman anak rekaman memori anak kecil itu tidak terlalu banyak ingat banget tentang kebersamaan dengan orang tuanya dan merasa kehilangan itu karena dia masih tumbuh masih banyak yang menguatkan masih banyak yang bisa bersama-sama masih banyak dia bisa berkembang tapi kalau orang tua dia kan sudah tadi kemarin bro Tommy Wong sudah menceritakan tentang empat musim dan sebetulnya di buku saya juga pernah saya tulis tentang empat musim tapi empat musim kehidupan yang pertama adalah ketika musim semi dia dilahirkan dan tumbuh menjadi dia remaja dan kemudian kemudian musim panas musim panas saatnya musim kita mencari uang saatnya musim kita berkarya berkarir ini adalah masa-masa kita beranjak ke dewasa dan kemudian saatnya musim gugur adalah saatnya gigi sudah mulai sudah mulai copot gigi bermasalah rambut sudah mulai memutih ini sudah musim gugur setidaknya di dalam musim gugur ini dia sudah mengalami banyak sekali perjuangan dalam hidupnya dan terakhir musim dingin musim dingin itu adalah saat-saat dia kesepian saat-saat dia membutuhkan seseorang saat-saat dia membutuhkannya dukungan menghadapi kematian nah jadi disini tadi di Panti Jompo dikatakan ada orang mencari uang hanya untuk anaknya bisa anaknya sukses dan anaknya bisa berhasil di di luar negeri tapi setelah itu kesepian kembali dalam hidupnya dan dia berkata saya sendiri tidak bisa melihat anak saya lagi apalagi bermain dengan cucu saya lagi mereka suami istri tinggal di rumah Jompo dan ya jadi ada yang putus asa jadi ngapain juga punya anak begitu ya kadang-kadang seperti itu uang aja tidak akan bisa membahagiakan orang tua anda karena sudah saat usia seperti itu tua uang itu ya hanya buat apa mereka tidak akan gunakan lagi bahkan mungkin diwariskan lagi pada anaknya tetapi biaya-biaya untuk kehidupan mereka itu ya bisa disokong oleh anak tetapi tidak ada yang bisa menggantikan cinta kasih dan tentuhan anak atau pelukan anak saat ini bagi anda yang masih punya orang tua gunakan kesempatan sebaik-baiknya sayangi mereka dan berikan yang sebaik buat mereka oke good 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 terima kasih semuanya telah hadir pada tayangan kita kali ini dan sungguh indah semoga terus konsisten setiap hari bisa memberikan cahaya-cahaya kehidupan kepada semuanya dan kepada yang belum sempat bergabung bisa nanti kita join-join kembali bincang-bincang kembali mungkin dalam hidup kita ada sesuatu yang ingin disampaikan saya seru ya karena ketika kita mulai membuka diri kita membuka wawasan kita ternyata jadi bertambah banyak teman kita lintas agama teman kita adalah teman-teman yang merupakan manusia bukan alam gaib bukan alam yang tidak kelihatan malaikat-malaikat yang sesungguhnya yang bisa selalu berbicara dengan kita mendorong kita menyokong kita adalah teman-teman kita badi perawat adalah malaikat tanpa sayap perwakilan tangan dari Tuhan dan teman-teman adalah anda semua malaikat yang hidup di dunia terima kasih dan semoga berbahagia waktu sudah habis terima kasih semoga semua kebaikan ini melimpah pada semua makhluk yang sakit cepat sembuh dan yang meninggal terlahir dalam bahagia amitofo jahe jahe selamat menikmati selamat menikmati